Jawa'ah, oh jawa'ah, alhamdulillah, masih dengan tema kita apa Ustadz Syam temanya? Menyelamatkan dunia dengan menjaga satu nyawa. Masya Allah sebelum kita belajar lebih lanjut ada tayangan yang kita saksikan dulu yuk sama-sama ini dia tayangannya. Dikutip dari tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh pegiat sosial bernama Tuba Kusainal Arifin atau yang angkrab di Sapa Angkaltibob lewat Instagramnya Senin 24 Mei 2021. Tibob menuturkan video tersebut direkam oleh rekannya yang berada di ambulans tersebut pada Kamis 6 Mei 2021. Kala itu, rekan Tibob tengah membawa seorang pasien dengan penyakit jantung untuk dibawa ke rumah sakit di Kota Badung. Saat melintas di jalan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji atau di Lampu Merah Samsat Kiara Condong, tampak kendaraan memadati jalan. Sesosok bocah, laki-laki bernama Adrian sigap membantu membuka akses jalan untuk ambulans. Tibob mengaku takjub melihat empati bocah 6 tahun tersebut membantu membuka akses jalan. Bahkan rekannya yang berada di dalam ambulans juga menangis melihat empati bocah tersebut untuk membuka akses jalan. Nah, Masya Allah, Tabarakallah, baik banget kamu. Alhamdulillah, itu insya Allah, Allah berikan berkah, keselamatan dunia dan akhirat selalu, amin. Nah, Ustaz Syam, kalau kejadian kayak gitu, bener gak sih kalau ada orang yang melakukan kebaikan buat kita menyelamatkan hidup dan nyawa kita, katanya kita utang budi terhadap orang itu, dan harus bayar utang budinya. Emang harus atau gimana sih cara bayar utang budinya itu, mohon tahu siahnya. Baik, tapi guruku, Habib, Habib, Kacaca, serta para alim, ulama, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah efek daripada hadis yang sangat indah yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, bahwasannya tidaklah disebut beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Gimana sih kalau kita sudah mencintai orang lain itu seperti kita mencintai diri kita, jadi gak ada iri dengki lagi. Dan kita membantu orang lain seperti kita membantu diri kita sendiri. Kalau misalnya ngelihat orang lain pakai mobil baru, ya kita yang bahagia ya, sama dengan kita yang punya mobil baru. Kita ngelihat orang lain berangkat haji, ya kita ikut bahagia karena sama dengan diri kita yang berangkat haji. Karena kita menganggap orang lain itu seperti diri kita sendiri. Ada orang lain yang sedang sakit, kita yang merasakan sakitnya juga. Gimana ya kalau saya ada di posisi itu, kita membantu orang lain sama dengan kita membantu diri kita sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan mencintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Maka subhanallah ini ajaran yang simple tapi ternyata berdampak atau berefek yang sangat panjang selanjutnya. Maka ketika ditanyakan bagaimana cara membalas budi seseorang ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka salah satu ajaran Islam yang sangat luar biasa yakni membalas kebaikan orang lain. Ba'danakul a'udzubillahimina syaitanirrojim. Hal jaza'ul ihsan illa l'ihsan. Ya kebaikan itu ya dibalas kebaikan. Tidaklah satu kebaikan kecuali balasannya juga kebaikan pula. Maka Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang muhajirin, orang-orang yang dari Mekah ke Madinah. Mereka datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang ansar itu membawa habis semua pahala. Orang ansar itu, ya Allah, ya Rasulullah gimana ya mereka tuh udah memborong semua pahala. Tidak ada kami memperhatikan manusia yang memberikan sesuatu sebanyak orang ansar. Tidak pernah kami melihat manusia berbuat baik terhadap orang lain, manusia lainnya. Kecuali orang-orang ansar ini sebanyak mereka ya Rasulullah. Maka mereka memborong semua pahala ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, maukah kalian membalasnya? Kata mereka, kami ingin sekali membalasnya dan kami harus membalasnya. Maka kata Rasulullah SAW, pujilah mereka, berterima kasihlah terhadap mereka. Nah ini kan hutang nyawa nih. Hutang nyawa sudah diselamatkan, datang ke Madinah gak punya apa-apa. Datang ke Madinah gak punya modal. Akhirnya diberikan modal, diberikan tempat tinggal. Dengan cara apa membalasnya? Yakni minimal membalas dengan sesuatu yang sama. Atau membalas dengan pujian. Atau membalas dengan terima kasih. Dan Rasulullah SAW tidak menyukai orang-orang yang menyembunyikan kebaikan orang lain. Maksudnya apa? Udah dibaikin tapi gak terima kasih gitu. Udah dibaikin tapi ternyata dia tidak memujinya. Maka dia termasuk orang yang menyembunyikannya. Maka balaslah dengan pujian, balaslah dengan ucapan terima kasih. Kalau engkau tidak mampu membalas dengan kebaikan serupa. Jadi kalau misalnya hutang nyawa gimana kita balasnya? Maka berbuat baik juga lah terhadap mereka. Dan juga berterima kasih serta pujilah mereka. Tapi jangan berharap untuk dibalas. Jangan berharap untuk dibalas. Karena kita berbuat baik itu namanya ihsan. Apa itu ihsan? Engkau berbuat baik seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Jadi saya berbuat baik karena Allah yang melihat saya. Bukan karena saya dilihat manusia. Nyiksa, nyiksa ketika kita berbuat baik kita berharap dibalas sama orang lain. Karena tidak semua orang lain pandai untuk membalas kebaikan itu sendiri. Ada satu kalimat yang luar biasa gitu ya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Kenapa kalimat ini muncul? Karena ternyata ada kebaikan-kebaikan yang kita sebagai manusia tidak mampu membalasnya. Tapi hanya Allah yang mampu membalas kebaikannya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair. Misalkan begitu ya. Jadi Allah yang balas. Karena balasan Allah jauh lebih baik. Benar, saya gak mampu nih balas kebaikan Caca nih. Ya Allah, Jazakallahu khairah. Hanya Allah yang mampu membalas kebaikan. Dan tadi aku suka banget sih sama poinnya Ustaz Syam. Kalau orang melakukan kebaikan, kita sebut-sebut terus puji. Kita puji orang tersebut. Supaya mulut kita itu bersih dan selalu berbicara yang baik. Bukan tentang kejelekan orang gitu. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kan sekarang malah kayaknya lebih seru ngomongin kejelekan orang Ustaz. Gimana ya itu bumbu-bumbu setan mau gimana lagi. Jadi harus disingkirkan. Makanya kita berilmu belajar Islam itu indah setiap pagi. Masya Allah. Masya Allah.